Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel FNK Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara memunculkan icon bluetooth di laptop windows kita Nah buat teman-teman yang mungkin mengalami kasus dimana ya bingung dimana sih icon bluetooth di laptop kita Disini ya teman-teman saya itu akan bagikan caranya Agar nantinya untuk icon bluetoothnya itu muncul kembali Nah bagaimana caranya disini tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita praktekan ya Ini disclaimer terlebih dahulu ya bahwa untuk tutorial ini tuh berlaku untuk semua versi windows ya Baik itu windows 7, 8, 10, 11 itu semuanya bisa ya teman-teman Tinggal sesuaikan saja karena tidak jauh berbeda Nah disini langsung aja ya teman-teman kita ke cara yang pertama Untuk yang cara pertama silahkan teman-teman langsung aja buka file explorer di hp-nya Seperti ini disini kita pergi saja ke bagian C ya teman-teman Alias sistem kita Kemudian silahkan teman-teman cari saja windows kita buka saja folder windows Nah di windows ini kita cari saja yang sistem 32 ya teman-teman kita geser saja ke bawah Sistem 32 Nah yang ini ya teman-teman sistem 32 kita buka saja Nah kemudian di bagian sistem 32 ini kita cari saja Menggunakan searching yang ada di pocok kanan atas Seperti ini silahkan teman-teman ketikan saja yaitu FS Quartz seperti ini Seperti ini kita cari saja Nah disini langsung muncul ya teman-teman beberapa pilihan untuk FS Quartz Kita pilih saja yang ini ya teman-teman yang bagian C windows system 32 FS Quartz.exe Kita copy ya teman-teman kita masukkan saja ke desktop kita Kita klik kanan Seperti ini kemudian kita copy Disini kita minimize saja Kemudian kita paste saja ke desktop Seperti ini kita klik kanan kita paste Nah kemudian disini sudah muncul ya teman-teman untuk icon bluetoothnya Kita coba ya kita klik saja dua kali seperti ini Nah disini sudah bisa ya teman-teman untuk bluetooth di laptop kita sudah muncul Kita coba pilih kirim file send file seperti itu Nah disini ada beberapa perangkat yang bisa kita kirimkan filenya ya teman-teman Ini artinya untuk icon bluetoothnya itu sudah bisa Nah selanjutnya untuk icon bluetooth ini itu bisa kita pindahkan ke taskbar ya teman-teman Kita tinggal klik saja dan tahan kemudian kita geser saja ke taskbar seperti ini Kemudian yang bagian desktop ini kita bisa hapus kita klik kanan Kemudian disini kita pilih saja delete seperti itu Maka nantinya icon bluetoothnya itu akan tampil di taskbar seperti itu Nah apabila tidak bisa menggunakan cara yang pertama kita lanjut ke cara yang kedua Silahkan teman-teman langsung saja kita klik kanan di bagian tombol start Disini kita hapus saja bagian device manager di laptop kita seperti ini Disini kita perlebar dulu ya teman-teman Nah kemudian disini yang perlu teman-teman lakukan yang saja pilih saja di bagian laptopnya Yang ini saya contohkan kita klik desktop straight bla 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 yang ini ya Kemudian kita pilih action Lalu kita pilih add legacy hardware Disini kita pilih saja next Ini silahkan teman-teman pilih saja yang bagian install the hardware detail manuali seperti itu Lalu kita pilih next Disini ada banyak pilihan silahkan teman-teman geser saja ke bawah kita cari saja yang namanya network adapter Nah yang ini ya teman-teman network adapter kita klik Lalu kita pilih next seperti itu Kita tunggu dulu masih meloading device-nya Nah disini silahkan teman-teman cari lagi yang namanya itu microsoft ya teman-teman yang ini kita klik saja Nah kemudian disini silahkan teman-teman pilih saja di bagian model sesuaikan saja ya dengan bluetooth teman-teman Biasanya untuk yang paling umum itu namanya adalah bluetooth device ya Namun disini punya saya ini agak berbeda ya teman-teman untuk bluetooth device sendiri Itu namanya yaitu generic virtual network channel device seperti ini Biasanya untuk laptop lainnya itu namanya langsung bluetooth device seperti itu ya Jadi sesuaikan saja Nah kemudian disinilah saja kita pilih next Disini kita pilih saja next lagi seperti itu Kita tunggu dulu Nah disini sudah terinstall kita pilih saja finish Nah kemudian setelah seperti ini ya teman-teman di bagian device manager ini masih disini Kita langsung saja perlebar di bagian network adapter yang ini Nah disini ada muncul ya teman-teman yaitu bluetooth device kita coba update saja untuk drivernya Kita klik kanan di bagian bluetooth device lalu kita pilih update driver Disini kita pilih Close my computer for driver ya teman-teman yang bawah Lalu disini kita pilih lagi yang bawah ini yaitu let me pick from a list blablabla yang ini ya teman-teman kita klik saja seperti ini Lalu kita pilih saja yang ini bluetooth device personal area network kita pilih next Nah setelah berhasil kita update untuk bluetoothnya kita pilih finish Lalu selanjutnya kita pilih action Disini kita pilih scan for hardware change seperti itu kita tunggu Nah kemudian setelah seperti ini kita close saja disini kita langsung saja cek apakah bluetoothnya sudah muncul atau belum Nah disini untuk bluetooth di laptop saya itu sudah muncul kembali ya teman-teman dan bisa digunakan seharusnya Jadi seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih sudah menonton